Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk tetap sehat, cerdas, produktif Sebagai seorang remaja, kita harus bebas dari anemia loh Yuk kita kenali dulu anemia itu apa sih? Anemia adalah suatu kondisi tubuh Dimana kadar hemoglobin atau sel darah merah atau pengangkut oksigen dalam darah lebih rendah Dari kadar normal dalam tubuh Tahukah kalian sekitar 12% remaja laki-laki dan 23% remaja perempuan di Indonesia mengalami anemia loh? Terus apa aja sih gejala anemia itu? Gejala anemia dikenal dengan sebutan 5L Lemah, letih, lesu, lelah, dan lunglai Selain itu, orang yang mengalami anemia juga akan mengeluh pusing, berkunang-kunang, sering mengantuk, dan sulit berkonsentrasi Terus apa sih penyebab anemia itu? Yang pertama, kekurangan asupan protein, asam folat, vitamin B12, dan jet besi Yang kedua, bisa disebabkan oleh perdarahan seperti menstruasi, kecelakaan, dan sebagainya Yang ketiga, bisa disebabkan oleh penyakit infeksi seperti TBC dan malaria Yang keempat, karena faktor genetik seperti penyakit thalassemia Anemia juga bisa terjadi jika kita Memiliki pantangan makan protein hewani Minum teh saat makan Menstruasi atau height yang panjang Kurangnya frekuensi makan dalam sehari atau melewatkan sarapan pagi Mengapa kita harus peduli dan bebas anemia? Karena anemia pada remaja berdampak Yang pertama, penurunan konsentrasi belajar Yang kedua, penurunan kebugaran dan produktivitas Yang ketiga, penurunan imunitas dan daya tahan tubuh Dan yang keempat, pada remaja putri dapat terjadi resiko tinggi masalah saat hamil dan melahirkan Kenapa sih mencegah anemia itu penting? Karena anemia di tahap awal seringkali tidak menimbulkan gejala loh Jadi saat kita sudah mengalami dan merasakan gejala Itu artinya kita sudah mengalami anemia yang parah Oleh karena itu, ayo kita cegah anemia bersama Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, penuhi kebutuhan harian yang mengandung jad besi Seperti daging, ikan, telur, sayuran hijau, kacang-kacangan, dan buah-buahan Kemudian, jangan lupa minum tablet tambah darah Satu tablet setiap minggu Atau satu tablet setiap hari selama haid Dan minimal 90 tablet selama kehamilan Sampai disini dulu ya pembahasan kita kali ini Terima kasih yang sudah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton